Halo kawan-kawan pecinta catur kali ini kami punya partai catur abadi yang kisahnya tidak akan pernah dilupakan oleh insan pecinta catur di seluruh dunia partai catur ini terjadi antara Mikhail Tal melawan Geri Kasparov pada Moscow Blitz tournament di tahun 1992 selain karena mempertemukan dua raksasa catur dunia partai catur ini menjadi abadi karena beberapa alasan salah satunya yaitu kisah epik Mikhail Tal yang harus melarikan diri dari rumah sakit demi turnamen catur tersebut Tal memegang bidak putih sedangkan Kasparov memegang bidak hitam partai catur tersebut diwarnai dengan pertahanan Sicilia variasi Moscow kuda ke F3 pion ke D6 gajah ke B5 Skak Kasparov menutup skak dengan kudanya kuda ke D7 pion ke D4 dari Tal Kasparov kemudian menggerak melakukan kuda ke F6 sekedar informasi sebelum partai melawan Mikhail Tal ini Geri Kasparov tidak terkalahkan pada turnamen itu Tal selanjutnya melakukan rokade pendek Kasparov menggerakkan pion ke A6 mengancam gajah putih gajah putih gajah pukul kuda skak kuda pukul gajah oleh hitam kemudian kuda ke C3 dari putih pion ke E6 gajah menuju petak K5 mengancam menteri hitam menteri bergeset tak C7 selanjutnya Tal menggerakkan bentengnya ke E1 Kasparov memukul pion putih dengan pion dibalas oleh Tal dengan kuda pukul pion kuda ke E5 pion ke F4 mengancam kuda di E5 Kasparov tidak menggerakkan kuda di E5 namun pion ke H6 mengancam gajah putih di G5 gajah turun ke H4 selanjutnya langkah yang agresif dari Kasparov pion G5 terus mengancam gajah putih di H4 cerita lainnya yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman sang magician from Rikhael Tal meninggal dunia sebulan setelah pertandingan melawan Kasparov ini Tal melanjutkan permainan dengan pion pukul kuda di E5 Kasparov membalas pion pukul gajah di H4 pion pukul pion gajah hitam pukul pion di D6 mengancam pion putih di H2 langkah selanjutnya dari Tal adalah langkah yang sukar ditebak dan mengejutkan jika kalian mau silahkan pause video ini dan temukan langkah selanjutnya dari Mihael Tal selamat bagi anda menemukan langkah kuda ke D5 pengorbanan kuda dengan tempo mengancam menteri dan melakukan skak di F6 Kasparov merespon dengan pion pukul kuda di D5 pion pukul pion oleh Tal skak dengan benteng Geri Kasparov salah satu legenda terbesar dari dunia catur merespon skak ini dengan raja ke petak F8 kemudian Mihael Tal menggerakkan menterinya ke petak F3 mengancam pion hitam di F7 namun partai catur ini berakhir dengan anti klimaks setelah langkah menteri ke F3 dari Tal karena Geri Kasparov kehabisan waktu dan ia dinyatakan kalah pada pertandingan ini banyak perdebatan dan berbagai kontroversi menyelimuti akhir dari pertarungan ini tentang bagaimana Geri Kasparov kehabisan waktunya atau analisa-analisa langkah-langkah selanjutnya jikalau pertandingan ini dilanjutkan namun satu hal yang pasti duel antara Mikhail Tal vs Geri Kasparov di tahun 1992 ini merupakan duel terakhir diantara mereka karena satu bulan kemudian tepatnya 28 Juni 1992 sang magician from Riga meninggal dunia bagaimana menurut pendapat kalian kawan-kawan pecinta catur semoga kalian menikmati video ini sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati